Sondar pemerintah, saya akan berjuang. Jadi jangan Pak Gajah Mada mengajari doktrin militer. Anda itu jangan ajarin nitip berenang. Saya tidak mengajarkan prajurit saya, saya dosennya. Boleh nggak kita tidak mematuhi perintah atasan? Boleh. Kalau perintahnya sudah mengorbankan kepentingan nasional. Mudokoh melanggar perintah konstitusi nggak? Itu jawabannya. Jangan pakai standarnya Pak Gajah Mada. Nggak bisa dong. Kalau ada yang pakai doktrin, saya mau belajar. Boleh saya bantah? Tunggu dulu, belum selesai. Belum nanti. Jenderalnya ada yang goblok, mau diperlakukan seperti itu. Pintar dari mana? Coba saya ditawarin, nggak akan mau saya. Ingat, jenderal itu punya integritas, jadi jenderal itu nggak gampang. Jenderal sejati itu yang mana? Masa jenderal mau dimainkan orang jadi pion di kuburan. Baru berhenti dia mengabdi. Itu namanya tentara. Saya beritahu aja. Kalau saya memang tentara sejati saya, datang kau ke rumah Gajah Mada. Biar kau lihat hidup saya. Seorang pemimpin pembohong kayak gitu, kira-kira kalau yang membohong di Yuni Nengi siapa? Turunan siapa? Turunan setan! Oke, Gajah Mada silahkan. Terima kasih Pastor Paul Jang ya. Saya berikan kesempatan untuk bicara. Karena ini channelnya Pastor Paul Jang ini fokus kepada Islam. Jadi saya sangat setuju kepada apa yang disampaikan Pak Jenderal. Khususnya mengenai budaya yang dari luar itu, yang menjajah. Islam itu puluhan tahun. Memang selama sejarah Indonesia itu kerjanya kudeta, makar, memecah belah, NKRI. Jadi setelah era Majapahit, itu kesultan-kesultanan. Bukan NKRI loh. Jadi untung kita dijajah Belanda, kafir Belanda. Makanya ada peta NKRI. Makanya NKRI mirip-mirip dengan kerajaan peta Majapahit. Jadi Islam itu bahaya laten. Majapahit juga dikudeta oleh Islam. Jadi terus budaya. Budayanya lagi terus bahaya laten. Merong-rong terus dengan mengkafir-kafirkan. Jadi terpecah belah ini NKRI. Jadi saya ulangi lagi bahwa Islam itu kartu mati di Indonesia. Harus murtad seluruh Islam itu baru bisa. Seluruh Muslim. Seluruh Muslim itu harus murtad. Baru Indonesia bisa maju. Kebetulan mengenai Muldoko. Muldoko ini saya kurang setuju dengan apa kata Pak Jenderal tadi. Saya anggap dia Jenderal intelektual. Kalau ini katanya dia kum laut. Dia doktor juga ya. Oke sebentar saya putus Pak Gajah Mada. Jangan bilang dia kum laut. Gosok dulu itu. Itu judul saya ya. Saya lebih tahu dia. Daripada anda. Ya boleh. Saya mungkin nanti jadi perdebatan di sini. Oke lanjut. Saya jelaskan dulu pandangan saya. Buka yus yus yus. Undang Muldoko. Jadi oke lah. Buka Jenderal ini Muldoko ini sebutlah bukan kum laut. Tapi dia punya gelar doktor ya. Punya gelar doktor. Dan dia mungkin yang pembelahan saya kepada Pak Muldoko. Dia bukan yang pertama mengkodita demokrat. Kalau boleh bilang disebut demokrat. Karena sebenarnya dia dipanggil oleh pendiri Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri sudah berdiri jauh sebelum SBY ini sudah masuk. Jadi demo berjilid-jilid itu salah satunya kontribusinya SBY. Itu yang menilai SBY provokator tingkat tinggi bukan saya. Tapi Dr. Samsuddin Haris dari Lipi. Saya hanya merujuk saja. Dan setelah saya renungkan benar. SBY itu lebih parah. Dia gunakan Islam untuk sebutlah kepentingan pribadi. Terbukti dengan Menteri Pendidikan Nasional dia. Yang sebelumnya, pada zaman dia itu menyisipkan namanya buku pelajaran yang memecah belah. Menggunakan Islam juga. Jadi memang sudah ada misi. Sejak dari dia jadi presiden, dia menyisipkan Menteri Pendidikan Nasional. Muhammad Nguh namanya. Supaya dari sejak SMA atau dari sejak siswa-siswa itu pandangan hidupnya dirubah. Jadi terkotak-kotak. Supaya anaknya bisa terpilih jadi pimpinan nasional. Nah ini yang sering saya kritik. Betul Islam itu yang bahaya latin yang selalu merongrong NKRI. melakukan lebih banyak makar mus islam daripada PKI. Terus dia lakukan seperti ini lagi. Itu yang kritik saya terhadap militer. Dimana dia tidak henti-henti. Jadi Islam itu dia ngomong begitu. Tapi dia gunakan, dia tunggangi untuk kepentingan politik. Dan itu berbahaya. Karena jangan-jangan juga ada peran militer. bahwa kita ini selalu berkelahi terus. Tidak susah sekali orang Indonesia ini untuk sebutlah, kalau Pastor Paul itu sering mengatakan, nanti kalau sudah mau maju, ada isu agama lagi. Jadi tidak pernah bisa maju akhirnya. Gara-gara ada saja yang memanfaatkan isu agama. Pertama adalah militer. Kedua, politikus tidak bermoral. Jadi paling itu saja komentar saya. Jadi ada. Kita kembali ke fokus dulu. Supaya jangan terlalu pias. Oke, lanjut dulu ya Pak Jenderal aja langsung. Kita lanjutkan Pak Jenderal. Silahkan Pak Jenderal. Oke, baik. Dari Gajah Mada dulu lah ya. Karena serius sekali. Begini, Pak Gajah Mada. Siap Pak Jenderal. Saya tidak suka sama Mudoko. Apa alasannya? Jangan Bapak bilang dia itu kum laut. Kalau kita mau melihat seseorang, jangan lihat reputasinya. Tapi lihat karakternya. Saya jengkel ini. Ini adik asu saya sejak Taruna. Dulu saya tempel yang ini. Jangan melihat orang apa yang dia punya. Tapi apa yang pernah diwariskan sama dia. Contoh, saya beritahu. Sejak dia jadi Panglima TNI, apa yang diwariskannya ke TNI? Apa contoh yang diberikan sama dia? Sudah banyak dikoreksi. Ini orang keras kepala. Anda bilang dia kum laut. Buka psikotestnya di sana. Psikotestnya aja B- kok. Saya lebih tahu dia dari Anda. Saya beritahu. Saya tidak suka karena dia melanggar kode etik TNI. melanggar jati diri orang Indonesia. Jati diri tentara nasional Indonesia. Saya tidak suka. Dia masih saudara saya. Kakak Ipar saya kawin sama anak kakaknya kandung. Saya tahu dia siapa. Coba berani berhadapan sama saya. Bawa diskusi kemarin. Cek apa yang dia perbuat. Jadi jangan mengagumkan orang. Saya tidak perlu diagumkan. Kalau dia jadi lehting saya. Mungkin nomor 20 aja gak bisa dia. Karena dia tiga lehting di bawah saya. Kalau lehtingnya aja kayak begitu. Apalagi yang lain. Bisa dimilai gak? Kita ini sibuk dengan Adi Makayasa. Sibuk dengan reputasi. Tapi orang harus dilihat. Apanya. Apa yang dia perbuat buat negara ini. It's not what do you have. What do you can do? Itu yang saya lihat. Kalau melihat pengabdian orang-orang ini. Dulu dia pernah punya jombrolek. Harganya berapa M itu? Begitu ditanya orang. Itu jombrolek seorang jenderal. Boleh gak dipakai? Dibanting katanya palsu. Siapa bilang itu palsu? Sakit itu bandingnya itu. Puji-puji dia. Jangan lihat reputasi. Kumlop apa? Saya mau buktikan. Dia betul gak? Dokter banyak di Indonesia. Profesor juga banyak Pak Paul. Tapi apa yang bisa diberikan sama negara ini? Lihat. Bangsa ini masih miskin. Mau ngekspor TKI terbesar di dunia. Apa? It's not what do you have. Saya gak percaya. Tidak percaya saya. Boleh saya bantah? Belum nanti. Oh, udah. Anda tadi mengatakan begini Pak Gajah Mada. Kita debat boleh ya. Tapi juga... Tadi kalau Pak... Pak apa? Pak Paul bilang. Selalu kita bilang. Boleh kita mengkritik seseorang. Tetapi tunjukkan faktanya. Dan cari solusinya. Kan begitu. Sekarang. Kan saya bilang tadi. Terjadi pergeseran paradigma. Gak ada najimnya itu. Orang di luar partai. Kok Bapak puji-puji? Bapak berhadapan sama para jenderal nanti. Semua jenderal sekarang udah mencacimaki dia. Tahu gak? Saya gak... Saya bukan... Masalah dia dibilang. Komlaut, tetek, bengek, segala macam. Ini menjadi masalah di negara ini. Kalau dia tidak dipecat sama Jokowi besok. Terjadilah pembusukan demokrasi di negara ini. Coba Bapak jangan melihat sepintas begitu saja. Bapak saya dari kemarin saya lihat. Oke lah. Bapak gak suka sama SBY? Silahkan. Silahkan. Gak masalah bagi saya. Memang itu yang dia tabur. Dia juga tuai. Nanti juga apa yang ditabur sama si Budoko. Dia juga akan tuai. Itu paradigma. Itu punya standar. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu standar itu. Gak bisa diapakan. Coba kita lihat nanti. Sekarang kita akan berperanggapan. Oh dia sudah pantas mengkutip. Waduh. Ini mencoreng mukanya TNI ini. Tahu gak? Mencoreng karakter TNI. Pak Jenderal. Mungkin diperjelas. Diperjelas Pak Jenderal. Diperjelas. Kesalahan Muldoko. Dengan mengambil ahli Partai Demokrat ini. Apa? Karena disini kan banyak yang gak paham politik Pak Jenderal. Ya karena dia mengikuti orang. Yang sudah dipecat. Ya dimana aja coba ya. Contoh kita lihat. Tadi Pak Gajah Magda bilang. Oh dinasti. Sekarang partai mana yang gak berdinasti? Partai mana yang tidak berdinasti? Ya masih eksis ya. Golkar. 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 Ya. Tinggal Golkar aja. Sekarang ketuanya siapa? Ketuanya saya gak tahu. Tapi kan itu setelah Suwarto Lengser. Erlangga Artarto. Bapaknya dulu siapa? Di Golkar atau bukan? Menteri Golkar. Nah ya sudah. Hmm. TNI-TNI. Mana? Nasdem. Suriapalo. Suriapalo itu jelas. Itu kan partai bisnis itu. Jadi jangan menyalahkan. Itu namanya strategi masing-masing. Kalau strateginya gagal. Kalau strateginya gagal. Ya wajar-wajar saja. Namanya strategi lawan strategi. Emangnya cuman SBY ketahuan. Provokasinya. Kalau partai lain ketahuan gak? Sama-sama aja juga. Provokasi. Elah. Pak Gajah Magda jangan melihat satu sisi. Supaya adil ya. Kita melihat dua sisi. Saya pemain di luar. Saya mengamati semuanya. Tapi pertanyaannya. Apa yang ditinggalkan mereka. Buat bangsa dan negara ini. Itu namanya green leader. Ada yang ditinggalkan. Legacy. Warisan. Saya melihat. Waduh. Keterlaluan. Mudah apa itu penjilat. Contoh. Saya kasih tau. Waktu dia jadi panglimatnya ini. Presiden Joko Widodo. Dimenjadikan apa? Anggota kehormatan. Loh. Kok jadi anggota kehormatan? Presiden. Ada upacaranya. Anggota kehormatan. Itu semua. Para jenderal sebelum-belumnya itu. Waduh. Kok presiden dijadikan anggota kehormatan? Enggak perlu dijadikan anggota kehormatan. Secara undang-undang dia sudah panglimat tertinggi. Iya. Aneh ya. Itu dipuji-puji. Itu orangnya kumlaut. Dokter. Dokter goblok iya. Saya berani. Saya mengatakan itu goblok. Kedua. Penjilat ini orang. Dan hati-hati ya. Dia bukan nasionalis itu. Saya beritahu. Saya tahu persis. Lihat nanti. Lebih parah lagi dia itu daripada. Cuma dia terselubung. Coba hati-hati. Coba cek. Lihat sekarang siapa di belakangnya. Siapa? Siapa di belakangnya? Itu tahu nggak namanya Datuk Tahir itu? Siapa Datuk Tahir itu? Yang mayapada bukan? Iya. Siapa itu mayapada? Itu bajingan tengi satu itu yang harus disingkirkan dari dunia ini. Kalau saya mau keras. Buktikan. Cari. Itu orang. Pak Tobing. Semua. Semua panglima di belakangnya bos Pak Tobing. Ingat Pak Tobing. Semua panglima di belakangnya konglomerat Pak. Itu kalau itu kita sisihkan. Kita sisihkan dulu deh. Oke. Tapi Pak Endro. Kalau saya mau dulu. Bisa nggak seperti dia? Sekarang coba ajak dia bicara. Bisa nggak bicara seperti ini? Buktikan dia konglomerat. Itu dululah. Jadi kalau Pak Endro bilang semua panglima belum tentu. Apakah panu sitian seperti itu? Ya kita jangan bicara dulu. Saya mundur mungkin 2-3 panglima di belakang ini Pak. Ya kan? Ya oke. Kenapa? Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena sudah masuk namanya budaya Hendonisme. Sudah masuk namanya paradigma. Ya. Paradigma. Namanya nilai-nilai juang TNI 45. Yang menjadi Dharma Pusaka TNI itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sekarang lihat ini. TNI juga rusak. Kalau lettingnya menjabat semua lettingnya diangkat. Kalau yang penting kalau perlu dijadikan jenderal-jenderal semua. Itu karena sudah tidak lagi fit and proper test. Jadi mohon maaf saya ya. Itu tradisi Pak. Kalau melihat yang tidak benar saya langsung saya damprak. Oke ini sebentar ini biar Pak Gajamada dulu menjawab. Tunggu dulu. Ada yang belum selesai. Silahkan. Ada yang belum selesai. Masalah Australia tadi. Oke. Kepala negara Australia siapa? Sekarang Scott Morrison. Saat ini Scott Morrison. Perdana Menteri maksudnya. Ya Perdana Menteri. Kepala negara. Sekepala negara Ratu Inggris. Nah iya sudah jelas kan. Kepala negara Australia. Commonwealth ya. Itu Ratu Inggris. Persembahkan Kepala Pemerintahan. Oh iya iya iya. Nyambung. 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 Nah sudah nyambung ya. Makanya kalau saya ngomong saya keras begini supaya diingat. Bukan berarti saya enggak sayang sama Gajah Madang. Biar rame ini. Ya saya sudah beritahu. Ya. Ya Uartu Inggris. Kubrat. 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 Jadi sekarang begini. Sekarang terjadi pergeseran masalah e-sport and port. Jadi Cina sekarang dia men-stop. Ya men-stop apa? Pengiriman batu bara. Dari Australia. Makanya batu bara di Indonesia sekarang melonjak naik. Sibuk semua. Apa namanya? Pertambang-pertambang batu bara sekarang mencari batu bara. Terjadi pergeseran paradigma. Tapi ini mengapa? Di sini. Itu yang pertama. Yang kedua. Masalah virus. Ya oke lah. Saya bongkar aja lah sekalian. Sekarang coba tanya. Kita pernah gak menyelidiki? Kenapa virus ini muncul di China? Pernah gak kemarin berpikir? Kenapa ikan paus pada mati di Surabaya? Kenapa burung-burung mati di Belanda dan di Inggris? Apa penyebabnya? Termasuk virus ini. Virus ini sebenarnya sudah mati. Tapi hidup lagi dia. Apa penyebabnya virus-virus ini menjadi refleksi ke permukaan? Semua itu gara-gara gelombang elektromagnet yang Anda pegang itu. Termasuk HP itu. Coba cek. Kapan SARS muncul? Kapan puluh Spanyol muncul? Bukankah puluh Spanyol itu muncul pada saat gelombang radio frekuensi pertama dikemenangkan di dunia? Dan seterusnya SARS muncul kapan? Ini sekarang di wunan itu ada namanya 5G. Jadi semua virus-virus yang sudah mati ini bermunculan lagi gara-gara gelombang elektromagnet. Surabaya kemarin lihat Jokowi tekan-tekan supaya Surabaya saya minta minggu ini turun. Ya bukan turun, makin banyak. Sekarang lihat ikan paus kemarin kenapa pada mati? Karena gelombang elektromagnet sudah ada kabelnya di laut sana. Coba cek. Jadi jangan kita menyalahkan juga karena mereka tidak tahu penyebabnya. Nanti saya tarangkan videonya. Kapan? Nggak mungkin hari ini ya. Karena saya, lagi saya simpan ini. Nah yang begini-begini nggak paham. Lihat aja nanti ya. Semakin banyak nggak? Ini virus COVID-19 kemarin. Sekarang virusnya bukan COVID-19 lagi. Sudah COVID-21. Sudah muncul mutasi lagi. Tapi negara ini melakukan pembohongan juga saya lihat. Wah, vaksin COVID-19 mampu menangani COVID-19 yang baru mutasi. Ada jaminannya nggak? Apa garantinya? Itu tadi saya bilang kembali ke Undang-Undang Nasar 45. Sudahkah kita melindungi segenap bangsa Indonesia ini? Sudahkah pemerintahan ini melindungi segenap bangsa Indonesia ini? Masalah strategi dia menggunakan Islam, dia menggunakan ini? Ya karena tadi itu bagaimana dia memenangkan. Yang namanya strategi, ada sasaran yang ingin dia capai. Bagaimana dia berkuasa. Karena mereka sudah duduk di tempat yang kekuasaan itu, yang sudah empuk itu, yang sudah nyaman itu. Dia takut terjadi pergeseran paradigma, dia hancur. Nah ini sekarang coba. Kalau terjadi nanti ini kudeta ini disetujui, semua nanti partai-partai itu akan mengikuti nggak? Ini yang bahaya. What next? What if? Itu kalau pemikir strategi. What was? What is going on sekarang? Lihat what is going on sekarang. Pergeseran paradigma. Yang membuat pergeseran paradigma ini siapa? Mereka-mereka yang berkuasa kan? Kalau rakyat kecil nggak bisa merubah paradigma. Nah masalah GBHN, saya sudah katakan tadi. Apa itu GBHN? Buka. Ada kamusnya nggak di dunia internasional? Ada nggak? Di kamus. Secara terminologi diakui. Seluruh dunia. Jangan hanya mengatakan ini para GBHN begini. Saya yang lihat-lihat GBHN itu hanya haluan. Arah kemana? Kebijakan kok itu? Buka definisi kebijakan. Kebijakan itu arah. Arah. Arah kita sudah jelas. Di konstitusi sudah disebutkan. Emangnya negara Amerika nggak sama melindungi segena bangsa? Apakah Australia? Coba tanya dia. Apa misinya mereka? Yang menjadi masalah sekarang, para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu fiksi, dan tidak satu koaksi. Karena membawa kepentingannya masing-masing. Lihat ajalah masalah vaksin. Masalah vaksin dari awal. Ini kepentingan siapa? Menteri BUMN turun, Menteri Perdagangan turun, Menteri Luar Negeri juga turun, tidak. Atau lagi kemarin kita dapat vaksin AstraZeneca. Begitu sekarang di Jerman aja ditolak. Itu para tenaga kesehatan tadi baru saya baca, ada videonya itu, bahwa tenaga kesehatan di Jerman aja menolak untuk dipaksin. Itali udah ditolak, Itali. Tolak, asal negara tolak. Adik saya di sana, Itali ditolak udah. Pakai Pfizer sekarang. Ini bukan pergeseran paradigma. Mana yang mau kita ikutin? Kita jadi korban, tunggu dulu. Yang mau jadi korban silahkan aja, kalau saya tidak mau saya. Dari kemarin saya bilang, saya tidak akan mau dipaksin. Biar saya mati, kena COVID daripada saya dipaksin. Kena nggak jelas. Sinovac bagus nih Pak Tobing, Sinovac bagus Pak. Sinovac saya udah vaksin Pak. Terserah. Bagus Pak. Ya silahkan aja lah. Ya saya tidak melarang Anda dipaksin. Tetapi, sekarang kita kan kepada kebingungan. Rakyat disuruh memilih. Rakyat disuruh mengambil keputusan. Ya tapi boleh juga Pak Tobing, boleh begitu. Tapi nggak usah dibicarakan nih Pak. Saya baru membantu pemerintah ini, supaya mereka semua menjadi sehat ini. Itu Pak Tobing. Ya kan? Oke. Tapi kita jadi begini. Pak Endro, bukan saya bertentangan sama pemerintah. Tapi pengambilan keputusannya harus jelas. Saya juga bikin konsep, kalau saya dipaksin, yang memaksin saya itu harus tanda tangan. Harus ada jaminan. Kalau saya terjadi apa-apa sama diri saya dipaksin, siapa yang tanggung jawab? Harus begitu dong. Itu namanya paradigma. Ada garanti. Sudah tertulis Pak. Itu bukan, itu tidak tertulis, tapi sudah tersirat. Bukan tersurat, tapi sudah tersirat itu. Sekarang begini. Stop, stop. Vaksin stop dulu. Vaksin stop dulu. Minggu depan, kita membahas, bahas vaksin terawat. Nah sekarang ini kita membalik, itu tadi ya. Jelesaikan Pak Gajamada, lalu Pak Gajamada boleh menjawab. Silahkan. Oke, silahkan. Jangan mengagung-agungkan orang ya. Saya tidak ingin diagung-agungkan juga. Cukup melanjutkan perjuangan. Coba dengarkan dulu, dengarkan dulu pesan-pesan para Pembing Padas ya. Tulang-tulang kami sudah berserahkan di mana-mana. Darah-darah kami sudah berceceran di mana-mana. Telah kami korbankan. Yang paling berharga. Yaitu nyawa kami. Tidak perlu diagungkan nama-nama kami. Cukup melanjutkan perjuangan kami. Itu pesan para pahlawan. Tapi mereka tidak melanjutkan. Mereka berkuasa. Ingin menjadi kaya. Lihat itu. Itu yang dipuja-puja Kajamada. Saya mau buktikan. Saya agak keras, Pak Paul. Karena saya punya karakter. Punya integritas. Siap. Oke, lanjut. Lanjut, Pak Kajamada. Silahkan. Dia itu mempertaruh. Dia bukannya tidak tahu apa kata-kata Pak Jenderal. Bahwa apa yang dilakukan. Apa namanya Muldoko. Itu merusak kode etik. Sebutlah. Di alam militer. Tahu dia. Untuk sepintar dia, dia tahu. Tetapi mengapa dia lakukan. Salah satu alasan yang saya tangkap. Yang saya tangkap. Ini mungkin pendapat pribadi saja. Bahwa SBY sudah menjadi provokator tingkat tinggi. Dengan menggunakan Islam. Demo berjilid-jilid itu parah benar, Pak. Di DKI. Pak Jenderal juga tahu, kan? Diatakan sedampaknya sampai sekarang masih terasa. Itu salah satunya kontribusi SBY. Jadi, kalau namanya bawahan, Pak. Tidak sekedar hanya patuh sama atasan. Itu kalau di militer begitu. Tapi kalau di sipil, kita harus bisa nebak nih arahnya kemana. Bila maaf perlu, mengorbankan diri kita. Makanya saya bilang tadi, Muldoko itu suicide mission. Melakukan strategi bunuh diri. Supaya, istilahnya, membersihkan jalan tadi. Kalau dalam kepentingan saya, supaya value saya... Nasionalis ini bisa maju begitu ya. Saya dukung Pak Muldoko. Dan saya melakukan pembelaan di sini. Terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Sementara itu dulu, nanti kalau boleh kembali lagi saya bantah. Silahkan Pak Jenderal. Saya bukan tidak mengergai pendapatnya Pak Jenderal. Tapi ada yang keliru. Jangan bilang kami taat kepada atasan. Doktrin TNI mengajarkan tidak seperti itu. Setia kepada negara. Memang ada di sata marga. Sumpah dan sata marga berbeda. Ingat, yang diajarkan Jenderal Sugirman kepada kami, tidak seperti itu. Contoh. Contoh ini. Kalau perintah atasan saya merampok bank, saya harus taat patuh kepada dia. Tunggu dulu. Yang diajarkan di dokter militer, taat kepada atasan apabila tidak mengorbankan kepentingan nasional. Saya garis bawah. Itu makanya dulu Pak Dirman tidak mau mematuhi perintahnya Bung Karno. Atasan dia. Kenapa? Karena diperintahkan menyerah. Sondar pemerintah, saya akan berjuang. Jadi jangan Pak Gajah Mada mengajari doktrin militer. Anda itu jangan ajarin itu berenang. Saya tidak mengajarkan prajurit saya. Saya dosen ya. Boleh gak kita tidak mematuhi perintah atasan? Boleh. Kalau perintahnya sudah mengorbankan kepentingan nasional. Ingat Pak Yanni. Lihat Pak Yanni Artono. Dia menantang gak perintah atasan? Menantang. Kenapa? Mengorbankan kepentingan nasional. Ingat Pak Gajah Mada ya. Bapak bukan guru di TNI. Saya guru. Saya dosen. Saya tidak mengajarkan kepada anak buah saya. Harus patuh dan tahan kepada pimpinan tanpa membantah perintah dan keputusan. Kalau perintahnya kepentingan nasional. Kalau perintahnya konstitusi. Pertanyaannya sekarang. Mudokoh melanggar perintah konstitusi gak? Itu jawabannya. Jangan pakai standarnya Pak Gajah Mada. Gak bisa dong. Gak bisa. Jangan ajarin itu berendang atau burung. Burung untuk terbang. Keliru Anda. Tidak pernah saya mengajarkan murid saya para jenderal ini. Harus patuh kepada perintah atasan. Dengan mutlak begitu. Itu disiplin mati namanya. Disiplin harus hidup. Kalau perintahnya merampau bank. Perintahnya mau kudeta. Ketika Gus Dur memerintahkan Pak Endi Artono supaya darurat militer. Mau gak Pak Endi Artono? Enggak. 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 Kenapa? Karena ada korban kepentingan nasional. Ketika Pak Yani. Ya. Pak Yani. Pak Nasution. Dapat perintah dari presiden waktu itu. Supaya. PKI dibikin angkatan kelima. Dipersenjatai. Menolak mereka. Sampai nyawanya dikorbankan. Hati-hati bicara doktrin ya. Kalau ada yang pakai doktrin saya mau belajar. Boleh saya bantah? Tunggu dulu belum selesai. Belum nanti. Anda benci sama Jokowi. Sama SBY. Jangan agung-agungkan mudokok. Kita boleh. Kita melihat ya. Fakta nanti membuktikan. Apakah dia dipecat Jokowi atau tidak. Satu. Yang kedua. Apakah dia populer gak setelah ini. Karena yang dipecat sama. Sekarang begini ajalah. Demokrat itu populer. Gara-gara siapa? Sekarang saya tanya. Demokrat itu mendapat suara terbanyak waktu itu. Gara-gara siapa? Apa gara-gara si Johnny Allen? Tanya si Johnny Allen Marbon itu ke kampungnya sana. Karakternya seperti apa? Mereka mencari jenderal. Saya itulah kecewanya. Kenapa mesti jenderal yang dicari-cari? Jenderalnya ada yang goblok. Mau diperlakukan seperti itu. Pintar dari mana? Coba saya ditawarin. Gak akan mau saya. Ingat jenderal itu punya integritas. Jadi jenderal itu gak gampang. Jenderal sejak itu yang mana? Masa jenderal mau dimainkan orang jadi pion? Dia pion. Yang beruntung bukan dia. Hati-hati loh. Kalau mau bicara strategi sama saya. Bicara sini. Atau dia undang bicara di sini Pak Paul. Suruh dia ngomong. Biar ketahuan benar dia kumlaun apa tidak. Dia dokter apa tidak. Dia jenderal gak. Gak usah latihan saya gak mau diskusi sama Gajah Mada. Karena dia sudah a priori. Dia benci sekarang sama SBY. Gak boleh kayak begitu. Genderal satu orang. Hati-hati Anda. Saya pilih. SBY sebagai presiden loh Pak. Tapi tadi Anda salah menyalahkan saya. Saya gak suka Anda menyalahkan militer. Sudah mencetaskan gak? Semua di TNI sekarang ribut. Gara-gara dia. Mantan-mantan Panglima TNI. Coba telpon Pak Joko Yanto itu. Kok ada yang mantan Panglima TNI seperti itu? Jangan bilang cerdas. Kalau dia cerdas. Dia piyawai. Dia bikin partainya sendiri. Jangan sudah orang capek-capek. Sekarang tadi terjawab gak pertanyaan saya Pak Gajah Mada. Yang membesarkan Partai Demokrat itu siapa? Kenapa Demokrat itu bisa besar? Mau saya kasih tahu? Ketika Megawati menjadi presiden. Menjadi presiden. Amin Rais sebagai ketua MPR. Merubah paradigma nasional. Rusak itu langsung. Dari pemilihan. Tidak langsung. Menjadi langsung. Akhirnya SBY menang. Partainya masih baru. Dan masih kecil. Tunggu dulu. Ini kelopok-kelopoknya si Jone Alin Marmun ini merasa pendiri. Emangnya kalau sudah mendirikan bangsa ini harus menjabat di negara ini? Tidak ada jaminan. Ya kalau kita mendirikan suatu partai kita bergeras itu kita harus menjadi pendapat di negara ini. Itulah kesalahan ke pemimpinan lagi. Memang krisis kita. Krisis ke pemimpinan. Bukan hanya krisis ke pemimpinan. Krisis yang pemimpin. Krisis yang dipimpin. Pemimpinnya juga begitu. Yang dipimpin juga followernya ada pengkhianat. Ada yang setia. Benturan terus kita begini. Hati-hati bermain dengan paradigma. Saya beritahu. Saya tadi sudah menegaskannya kembali. Dia melanggar konstitusi. Iya. Karena dia tidak mencedraskan kehidupan bangsa. Apalagi dia elit politik. Elit politik. Coba. Elit publik. Itu kan jadi contoh semua bangsa. Tanya aja sekarang sama orang-orang barat. Yang sudah biasa dengan demokrasi. Benar nggak cara begini? Caranya salah. Strategi itu. Jangan diinformasikan. Kalau informasi. Strategi itu diinformasikan. Strategi itu jangan diumumkan. Kalau strategi itu diumumkan. Dia bukan strategi lagi. Menjadi informasi. Saya kecewa dengan dia. Ketika sebelum dia ada KLB. Dia bilang apa? Kami hanya ngopi-ngopi kok. Seorang pemimpin pembohong kayak gitu. Kira-kira kalau yang membohong di. Dunia ini siapa? Turunan siapa? Turunan setan! Ia sudah bohong. Pasang pemimpin bohong. Jujur aja kenapa sih? Oh kami cuma ngopi-ngopi. Saya juga. Bahwa berpikir emangnya saya nggak ikuti. Saya ikuti semua. Tidak benar. Demokrasi bukan begitu. Sekarang saya tanya Pak Gajamada. Apa prinsip-prinsip demokrasi? Yang harus diumum tinggi. Sekarang saya tanya. Dia izin Jokowi nggak? Bahwa Jokowi itu kan presiden. Oh kan tidak. Kan sudah jelas. Tidak perlu izin. Tidak perlu izin. Tidak perlu izin tadi Pak Gajamada. Kalau itu kan. Makanya tadi. Iya. Makanya Pak Gajamada bilang cerdas. Karena dia menangkap apa yang menjadi ininya Pak Jokowi. Dan dia menurut Pak Gajamada pasang badan tadi kan. Loh enggak. Setiap orang. Ya. Dimanapun. Ada aturan organisasi. Kalau saya bagian dari satu organisasi. Apalagi kelembagaan presiden. Ya. Kemana pun saya. Harus saya beritahu. Ijin. Kami tentara. Mau cuti aja itu dinas. Ada surat. Surat cuti. Jadi. Dia sudah melanggar. Semua kode etik perwira. Saya kan sudah bilang. Kalau dia. Mantan tentara nasional Indonesia. Masih pakai pangkat jenderal. Di depan namanya. Dia harus tetap memegang sumpahnya. Sampai dia mati. Sampai apa tau gak. Sampai peluru itu meletus. Senjata sampo itu loh. Di kuburan. Baru berhenti dia mengabdi. Itu namanya. Tentara. Saya beritahu aja. Kalau saya memang tentara sejati saya. Datang kau ke rumah Gajamada. Biar kau lihat hidup saya. Saya yang gak bisa dibeli. Satu-satunya. Yang tidak diperjual bulikan di dunia ini apa. Karakter. Ingat itu Gajamada. OPG sudah gak bener Anda juga. Begitu kok Anda puji-puji. Kalau Anda mau puji-puji dia. Bayangkan. Begitu banyak. Rakyat Indonesia ini sudah menjadi bodoh. Gara-gara Anda. Padron. Saya tidak komentar tentang SBI ya. Boleh saya bantah? Lanjut. Pak Gajamada. Silahkan Pak Gajamada. Saya memang membantah. Betul. Membantah. Jadi ada beberapa yang disampaikan Pak Jendral ini. Harus saya kritisi. Silahkan. Jadi saya itu bicara soal manajemen komando. Manajemen komando itu. Di dalam militer. Kalaupun Pak Jendral mengatakan. Apa Jendral. Apa atasan bisa dibantah. Kalau saya bilang. Kalau Anda. Kalau setiap prajurit. Harus patuh kepada perintah atasan. Sekalipun Anda membantah. Maka Anda harus patuh. Boleh Anda tidak setuju. Tetapi tetap harus patuh. Dan panglima tertinggi. Dari militer adalah presiden. Jadi. Militer harus patuh terhadap presiden juga. Walaupun dia sipil. Tidak terlepas. Dia harus pensiunan jendral. Dia di presiden. Baru patuh. Itu militer. Tidak. Saya mau mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua. Bentar. Bentar Pak Jendral. Biar selesai dulu Pak Jendral. Jadi. Karena dia ngajarin doktrin militer. Tapi dia sendiri bukan militer. Ya. Tadi saya juga ngasih. Saya selesaikan dulu. Supaya ini. Silahkan nomor dua. Terima kasih Pak. Mestir Paul. Jadi berikutnya. Lanjut dulu Pak Kajamada. Bicara leadership dan manajemen tidak bisa sebutlah militer memonopoli. Sebab di dalam ilmu sipil juga leadership dan manajemen ditiru oleh militer. Contoh. Dalam logistik manajemen di Ditbekan. Itu Amerika ya. Di dalam logistik. Jadi kekuatannya Eisenhower adalah bukan ahli perang dia. Ahli manajemen logistik. Dan dia meniru dari sipil ilmunya. Dan dia ahli administrasi. Makanya dia dipilih jadi jendral yang sebutlah lebih hebat dari MacArthur. Dia yang membebaskan Eropa dalam Perang Dunia Kedua. Ya jadi saya hanya tahu itu. Bukan saya mau mengajari Pak Jendral yang memang sudah jagonya di situ. Tapi saya tahu bahwa ada manajemen komando yang mungkin harus saya pertimbangkan di dalam saya di manufakturing. Terima kasih Pak Paul. Sebentar Pak Jendral. Saya mau nggak setuju dulu sama Pak Gajamada. Satu-satunya yang setuju adalah kita memang sedang bersama-sama memerangi ideologi Islam dari sumbernya langsung. Sumbernya yang kita perangi. Karena bukan orang-orangnya tapi sumbernya yang bikin mereka jahat. Kita sudah sama-sama tahu. Nah yang itu saya setuju kita sepakat. Nah yang empat saya nggak setuju nih. Yang pertama ketika berkata bahwa tadi ya struktur dalam militer tadi kan harus struktur komando. Itu sudah jelas. Kan tadi sudah dijelasin komando itu harus taat kepada konstitusi. Kepada negara. Bukan kepada konstitusi sekadar. Tapi kepada negara. Bahkan presiden pun bisa dibantah. Bisa dilawan kalau tidak setia kepada negara kesatuan publik Indonesia. Oke lanjut Pak Jendral. Oke oke. Jadi begini. Saya mau kasih tahu dulu sama Pak Gajamada. Nggak ada manajemen kodal. Nggak ada manajemen komando dan kendali. Itu doktrin mana itu. Nah di TNI bukan tidak diajar manajerial sip. Tapi lebih mengutamakan leadership. Oh jangan bilang TNI belajar dari sipil. Sipil yang belajar dari militeria. Coba buktikan. Nanti saya buktikan. Dua-duanya belajar Pak. Kalau ini saya bisa bantah ini. Oh silakan aja. Anda kan belajar di sipil. Hati-hati loh. Nggak ada manajemen komando ya. Nanti jangan dibilang nanti saya ngajarin murid-murid saya. Tanya Jendral yang ada sekarang di yang berjabat sekarang ini. Murid saya apa tidak? Murid-murid saya. Lihat perilaku militer di Myanmar. Sebentar. Itu kan manajemen komando. Oh tunggu dulu. Sebentar Pak Gajamada. Militer Myanmar jangan disamakan dengan TNI kita. Satu-satunya tentara yang lahir. Ingat ya. Yang lahir di masa perjuangan hanya tentara nasional Indonesia. Beda dengan tentara Thailand. Beda dengan tentara Malaysia. Tentara nasional lahir di kanca perjuangan. Beda. Jangan disamakan. Anda pakai ilmu tentara mana? Manajemen. Tahu nggak artinya manajer? Do the thing right. Kalau readership. Do the right thing. Do the right thing. Tolong jangan kuliah saya Pak Gajamada. Belajar di mana Anda? Jangan Anda bilang benar Anda. Mana buktinya Anda benar? Hati-hati. Kita ini jadi das mudasku ini. Tapi saya tidak ingin mengatakan dokter. Saya ada ajarannya. Saya nggak mau. Apalagi Bapak mengeluarkan statement-statement atau dependisi paradigma. Manajemen komando dan kendali. Di mana ada manajemen komando kendali di doktrin. Saya mau tanya. Dokter ini saya yang buat ya. Saya bicara sipil itu ya. Saya bilang di manufaktur. Ini tuh ada manajemen komando. Makanya kalau Anda bicara sipil. Sekarang saya tanya. Presiden itu kepala negara nggak? Kepala negara. Kepala negara. Sekarang saya tanya. Dia panglimat tertinggi. Nah ya. Dia memberikan komando nggak? Dia panglimat tertinggi. Semua jenderal harus patut kepada panglimat tertinggi. Tunggu dulu. Belum tentu. Oh harus. Kalau bilang nggak tidak bisa. Commander in chief itu presiden. Di Amerika, commander in chief presiden. Itu di Amerika, Pak. Di Indonesia juga sama. Komando panglimat tertinggi. Saya bisa maafkan, Pak. Nggak. Kalau saya, kalau tetap. Anda nalar nggak? Rasio nggak cara berpikir Anda? Saya sudah bilang tadi. Bukan untuk presiden panglimat tertinggi. Nah itu tadi udah kasih contoh tadi. Sujirman pun bisa nolak. Kenapa? Jangan kata harus ya. Kata mas itu hati-hati ya. Kalau bahasa Inggris, namanya mas. Harus itu compulsory. Mati pun harus jalan. Jangan boleh ditawar-tawar. Adanya you should be. Adanya shoot. Udah saya kasih tahu. Heshenowar pernah melepaskan tinta nggak? Sekarang saya tanya. Dia pernah melepaskan pangkatnya. Ambil ini pangkat. Buka sejarahnya. Ketika dia diperintah sama pimpin, atasannya salah. Perintah atasannya. Dia harus mundur. Begitu dia nggak mau melaksanakan perintah asasan, mundur. Vuktinya dia nggak mundur. Pimpinnya yang sadar. Oh saya salah. Kalau dia bersalah, boleh. Jadi tergantung pimpinan. Jangan ajarin saya doktrin. Tapi presiden itu tetap saya yakin. Komander in chief, panglima tertinggi. Tidak bisa dibantah oleh Bapak. Sekarang saya tanya. Komander in chief bisa salah nggak? Melanggar konstitusi nggak? Bisa. Bisa salah. Makanya. Makanya dia melanggar konstitusi, saya harus turut. Jadi, makanya saya bilang tadi. Kalau atasan dalam manajemen komando. Sebutlah komander in chief salah. Ya, itu udah rejeki. Rejeki Bapak sebagai jenderal. Bapak harus mundur. Bukan presiden yang diluruskan. Bukan presiden yang harus menuruskan pak kata jenderal. Bukan. Presiden adalah pak kajamada tinggi. Paradigmanya beda Pak Kajamada. Itu kan pemahaman Pak Kajamada. Tadi dari berapa bulan lalu sudah dijelasin. Jadi supermasi sipil itu begitu? Bukan Pak Kajamada. Kalau berapa bulan ini sudah setiap minggu dikasih tahu. Bahwa seorang militer, seorang prajurit. Boleh tidak mematuhi atasannya. Bila atasannya itu tidak setia kepada negara Indonesia. Atau tidak konstitusi. Jadi bisa. Bagaimana sekarang ini? Apa kudeta di Myanmar bisa berjalan? Itu karena manajemen komando. Mau katanya kudeta Islam. Mau katanya kudeta politik. Apa komunisnya? Militer juga. Hanya dia menutupi malu-malu kucing lah. Militer Indonesia. Oh di Indonesia ini gak ada supermasi sipil, supermasi militer. Supermasi bersama. Biar saya beritahu. Itu konsep supermasi sipil itu bukan konsep kita. Supermasi sipil bukan konsep kita. Supermasi bersama. Tidak ada yang lebih. Indonesia harus supermasi sipil. Kalau ada militer seperti itu ya istilahnya tinggal apakah diakini oleh. Enggak. Nanti tergantung rakyat Indonesia mau gak? Bagaimana dasarnya dari apa? Bagaimana dokternya mana? Dasarnya adalah. Oke. Kalau gitu saya sebut judulnya. Ada nama judul buku satunya Gorilla Marketing. Iya. Gorilla Marketing. Itu salah satu contoh bagaimana marketing belajar Gorilla Militer. Tapi terjemahkan dalam menguasai pasar. Tetapi di dalamnya dituliskan juga. Kita ikut militer karena militer juga ikut kita. Salah satunya dalam bidang logistik. Itu yang tidak saya setuju Pak. Ada kenyataannya. Software-software itu. Software-software itu adalah bagian dari software yang diaplikasikan untuk militer. Baik itu di Amerika maupun di seluruh dunia. Kemudian kita ngambil sedikit Pak. Termasuk teknologi-teknologi kita punya handphone, CCTV, apa. Dulu itu semua dari militer Pak. Lalu kita ngambil untuk konsumsi rakyat jelata. Jadi kita ngambil sedikit. Semua itu utama untuk militer Pak. Teknologi itu dijipta untuk militer dulu. Termasuk video game. Kalau yang itu. Termasuk video game. Iya kan? Seperti internet contohnya. Internet itu adalah jaringan. Iya. Bagaimana pentagon supaya komando militer tidak bisa dihancurkan oleh perang nuklir. Saya baca tunjukan referensi presiden adalah panglima tertinggi. Di mana? Di chatting. Di chattingnya dibuka aja. Buka di undang-undang dasar. Ada di undang-undang dasar. Di undang-undang dasar. Di mana Pak? Di chat, di chat, di chat. Di chat, di chat. Nggak ada masuk. Kalau di chat Anda nggak saya perlu? Buka di undang-undang dasar. Buka deh saya yang buka. Saya bacain. Iya baca. Jokowi sang panglima tertinggi. Saya baca satu hal ini aja ya. Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah panglima tertinggi di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oke, saya akan tanya bukan pernyataan Jokowi. Konstitusi! Konstitusi nanti. Nanti saya set. Saya tidak lebih cepat-cepat. Kalau saya tanya konstitusi... Ini seorang presiden meyakini sama seperti saya. Dia panglima tertinggi. Itu kan menurut keyakinanmu. Pak General dengan presiden Jokowi bertentangan loh. Tapi statementnya kan tadi bukan itu Pak. Statementnya tadi... Oh, dengar dulu. Gocamada, jangan kos lingkungan. Bukan konstitusi. Itu presiden mengatakan dia panglima tertinggi. Saya juga bisa mengatakan itu. Dasarnya apa? Kata-kata Pak General yang diikuti atau kata-kata presiden yang saya ikuti. Bukan kata-kata saya. Kata-kata konstitusi. Bukan konstitusi. Adi statementnya bukan masalah. Presiden adalah panglima tertinggi. Kalau Pak General tidak setuju itu pendapat Pak General. Saya ikut pendapat presiden. Saya bilang gini ya. Dari awal saya ikut di grup ini. Jangan pakai endasmu, dasku. Tapi ada buktinya... Ini presiden yang bicara. Saya harus tegas. Biar Jendela juga ngomong. Saya tegas. Presiden adalah panglima tertinggi. Kalau Jendela mengatakan buka. Kalau Jendela tidak salah. Itu menurut Jokowi dodokan saya bilang. Aduh, sama nih Pak Amin. Kamu ini kok. Dari udih itu Pak. Presiden lebih tinggi. Daripada Bapak Jendela. Lebih tinggi taimu lah. Saya bilang konstitusi. Bukan dikonstitusi. Pegangan kita dikonstitusi. Nanti konstitusi nanti. Sekarang saya katakan bahwa presiden mengatakan dia panglima tertinggi. Kalau Jendela mengatakan bukan, saya bantah. Presiden adalah panglima tertinggi. Kalau soal konstitusi, nanti. Saya berikan. Oh iya, jangan nanti. Kita pegangan kita konstitusi. Loh, saya kan sipil. Kalau bicara konstitusi, saya bukan ahlinya. Tapi kalau saya manufakturin, saya ahlinya. Ungu dulu. Nanti sipil, komunitas, sama. Saya tampilkan. Jangan bilang tidak ada kata panglima tertinggi. Kalau di Undang-Undang Dasar Amerika, jelas. Komandan Rinci. Tentu dulu, Pak Jendela juga belum tentu benar. Kalau yang bisa menyatakan perang itu adalah presiden melalui menteri pertahanan. Dia panglima tertinggi kok. Panglima tertinggi. Tunggu dulu. Dengar dulu saya. Kalau nggak saya keluar dari grup ini loh ya. Kalau panglima, muda sku. Bukan. Kita sedang bicara yang esensi. Pak Jendela mengatakan bahwa presiden bukan panglima. Saya katakan dia panglima. Tapi kita hari ini. Panglima, bukan lima empat. Dulu itu namanya angkatan perang. Dulu TNI di bawah menteri pertahanan. Ya, kita nggak fokus. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya juga orangnya bersikap terbuka kok. Tapi kalau panglima tertinggi itu sangat esensi. Sangat esensi ketika ada seorang jenderal mengatakan presiden bukan panglima tertinggi. Jenderal yang ngomong. Tapi saya juga bilang, ini presiden yang ngomong. Ya, presiden yang ngomong. Presiden itu yang dia punya banyak penasehat jenderal-jenderal. Mungkin dia boleh hanya Pak Jenderal Tobing di sana. Harusnya Pak Jenderal mengatakan ke dia. Memberitahu bahwa presiden bukan panglima tertinggi. Sekarang begini, saya beritahu ya. Saya beritahu Anda. Bangsa Indonesia ini, coba tanya jenderal Amerika sana. Yang masih aktif. Yang masih aktif, dia jenderal tanya. Dia punya mentor 10. Yang sudah Purnawirawan sama yang senior. Di Indonesia enggak. Gengsi. Ada enggak mentornya si Muldoko? Mana mau dia? Enggak, saya yakin. Enggak, sekarang bukan Muldoko. Muldoko itu sebenarnya saya katakan tadi. Suisat. Misen. Dia menegaskan mengenai panglima tertinggi itu. Kebetulan dari sipil. Itu kan kata Anda. Saya kan bilang tadi. Kalau Anda tetap berdiri. Menurut saya tidak fair. Kalau SBY yang jadi presiden, karena dia mantan jenderal atau dari militer, dia dianggap panglima tertinggi. Ya, tetapi itu enggak ada kaitannya, Pak. Tapi memang saya selama ini ngertinya presiden panglima tertinggi. Yang saya ngerti. Jadi dia itu pemegang kekuasaan tertinggi yang panglima tertinggi. Ya bukan, Pak. Ini sudah dibantah sama guru besarnya, Pak. Kalau enggak, itu Salim Syed. Ini guru besar dulu, Pak. Ya, betul. Guru besar, tapi dia condong kepada supermasi militer. Atau tidak supermasi sipil, dia. Nah, kita belum tahu. Ini... Tidak ada, Pak. Supermasi, Pak. Kita belum tahu, Pak. Ini kan kita belum tahu, Pak. Pak Paul, saya enggak mau. Kalau bicara begini terus, saya keluar dari grup. Karena nanti jadi salah saya. Nah, jangan. Maka saya kira begini, Pak Jenderal. Ini enggak perlu dipolemikan. Salah! Karena... Tujung dikitlah. Kau hargai pendapat orang. Saya menghargai pendapatmu. Tapi Anda enggak menghargai pendapat orang. Saya bukan pendapat saya. Konstitusi yang mengatakan. Sekarang pertanyaan. Tindakan dia itu melindungi Jokowi apa tidak? Pak Gatot itu enggak bisa jadi referensi. Dia bahkan Jokowi merasa dia memungkudueta. Rakyat merasa dia memungkudueta Jokowi. Siapa bilang? Kenapa di SBI enggak? Oh, itu kan Jokowi tadi ngomong pahal lima tertinggi. Karena dia rakyat melihat bahwa Panglima saat itu Lanjut lagi, Pak Paul. Jangan kesana lagi. Jangan kesana lagi. Tolong, saya bilang. Saya juga bukan mengatakan dia benar atau salah. Pegangan saya konstitusi. Bukan pendapat saya. Jadi Muldoko itu atasan Gatot Nurmantio. Dia istilahnya mengkoreksilah jadi pandangan rakyat bahwa militer itu suka mengkudeta. dia sekarang suicide mission. Ya bukan dalam pengertian bunuh diri mati begitu. Bunuh diri yang begini bagus. Bunuh diri karir. Sampai pagi ini. Eh, tunggu dulu. Jangan keluarkan statement ya. Tentara biasa mengkudeta. Jangan keluarkan statement. Itu berbahaya. Kalau dulu mau kudeta... Sejarahnya yang mencatat semua makar itu belakangnya militer. Boleh adu-aduan saya berani kalau Bapak suka konstitusi dan data sejarah. Saya berani dalam sebutlah kesempatan lain dengan Pak General saya buktikan semua makar mau katanya DITI mau namanya komunis di belakangnya militer. Ya besok tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Tapi ingat. Apa alur riknya? Tapi ingat. Semua makar juga di basmikan. Jangan salah. Pak Kajamada stop. Karena itu adalah oknum. Harus bedakan. Dan saya sangat percaya itu adalah oknum. Hati-hati ya. Tetapi bukan... Anda boleh menyalahkan oknum. Tapi jangan menyalahkan institusi Gajamada. Saya cari Anda nanti. Ya jangan dikit-dikit. Menyalahkan institusi. Ya. Tapi gini. Saya juga... Emangnya yang pengkhianat itu siapa? Di kerajaan-kerajaan itu yang pengkhianat siapa? Bukankah prajurit-prajuritnya juga? Karena tanpa prajurit tak bisa. Makanya tolong yang pemegang kekuasaan itu jangan menggunakan militer. Karena militer itu ada kekuatan. Lihat. Siapa yang tidak menggunakan militer? Jadi gini. Saya punya value. Sama seperti Pak General punya value. Kebetulan... Kita nggak boleh bicara perasaan di sini. Itu perasaan kewek itu. Saya punya value. Sama seperti Pak General punya paradigma. Saya punya value. Salah satunya Indonesia janganlah menjadi terpecah belah gara-gara agama Islam. Kebetulan sejalan dengan General ini. Kebetulan. Pak Paul tidak setuju dengan saya? Nggak apa-apa. Dalam pendapat saya. Kalau saya terhadap General Muldoko oh dia apa yang dilakukan Muldoko yang menurut Pak General sebagai pengkhianat dan jelek itu sejalan dengan value yang saya yakini. Jadi saya dukung Muldoko. Jadi begini ya. Tidak harus kesepakatan. Berarti harus begini. Kalau saya tetap tidak setuju dengan caranya Muldoko walaupun tetap tujuannya kita adalah memerangi ideologi Islam. itu ya. Oke ini harus saya stop karena ini terakhir lagi terakhir lagi tidak boleh tidak boleh karena jaman dulu itu korban sampai nyawa. tis-tis korban nyawa kalau hanya korban ... Terima kasih.